konnichiho guys sekarang kita lagi ada di narita airport di luar kan gua udah ada shacho hai shacho mau kemana shacho mau ke terminal 3 tujuannya mau kemana mau ke okinawa okinawa suaranya masih belum kembali sempurna kebanyakan minum coca cola kayaknya hai guys jadi kita berangkatnya sekitar jam berapa ya pesawatnya jam 15.15 dan perjalanan kali ini bukan cuman gua sama shacho aja tapi ada sahabat gua juga orang sri lanka siapa dia karena ada air air gitu jadi oh gimana gitu berasa udah nyampe di okinawa terminal 3 itu jauh dari terminal 2 terminal 3 itu jauh dari terminal 2 jadi main kita naifes ada shuttle busnya ada yang mana yang mana yang bayar ini kita berpenggaraan berpenggaraan kita berpenggaraan Kita udah berpunggul Oke, let's go Oke, let's go Drop the bagage Let's go Hai guys, kita udah nyampe di terminal 3 Sekarang kita mau drop bagage Sekarang kira-kira 2 jam Satu jam lagi Departure time Tapi karena kita udah check-in Jadi kita cuma tinggal drop bagage aja Hehehe Hey So, how's going? It's summer We have summer vacation Guys, karena kita udah Bentar Orang gila Hey guys Sekarang kita udah check-in via internet Jadi sekarang kita cuma mau drop Jadi lebih cepet Here we go Here we go Hey Oh, so desu ga Hai Hai Guys, terlambat guys Wakarimasa Hai Bye-bye Oke Jadi ada apa? Terlambat Terlambat 45 menit Oh 45 menit Gapapa Guys, karena kita belum makan siang Sekarang kita mau makan dulu guys Cari makan dulu Oke, let's go Wow So, I think you need Like the About 3 weeks later We're ready to Oh 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 Caco Laper banget Laper banget Laper banget Hai Hangri dit Oke Hih Buta bu Yummy Hmm Enak Enak Ini rasanya Syah Ayam Asen Asen Spicey juga Pedas Fades juga Manis juga Enak guys gak nyangka ternyata ada post box juga di dalam ini Narita International Airport jadi bisa kirim surat cinta let's go guys kita udah siap-siap untuk boarding Okinawa we are coming oh oh Aduh Chacho, udah siap perangkat? Ya Guys, kita udah dalam pesawat, sekarang bentar lagi kita mau take off See you in Mokayama See you in Mokayama See you in Mokayama See you in Okinawa Thank you See you in Mokayama I think I'm lost Chup 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 So You in Mokayama Say you in Mokayama And you're in Mokayama So You're in Mokayama You're in Mokayama So So Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Quakeופ adonan! kamar hotelnya ya apa boleh diharap ya saya ya dibilang gede yang enggak dibilang kecil juga enggak nih jadi ini dari kita masuk dari sini kan khas banget ini ini bukan di Jepang ini enggak ada lampu di atas coba enggak sih bercanda namanya juga hotel-hotel kayak gini biar romantis itu gitu kan jadi dia pakai lampu kayak gini kan ini juga lucu banget lihat tuh kayak batik gitu tuh lihat oh lucu banget ya yes sekedar info aja ini sebenarnya termasuk hotel yang murah-murah ya secewa nama hotel nama hotel ikan hotel Taira jadi per malam itu termasuk sarapan pagi satu orang itu itu kenanya 4.500 yen jadi kita bahkan nginep di sini selama 4 malam ya secewa 4 malam jadi kita liburan di Okinawa itu lima hari 4 malam lima hari satu malamnya 4.500 jadi per orang itu jatuhnya kalau 4 malam 18.000 yen murah ya kalau kita mau di Tokyo gitu 4500 mau hotel kayak gimana jarang termasuk sarapan pagi lagi jadi ini termasuk hotel yang recommended ke menurut aku jadi kita pengen tahu di hotel ini ada apa aja nih gua tunjukin guys ini kita masukkan ruangan sini jadi ini ada kaca dibilang sempit ya ya enggak luas-luas amat lah di sini juga ada sleeper the sleeper tuh terus ada apa lagi nih ada kulkas Oh lumayan lah ya daripada enggak ada ada kulkas kayaknya belum nyala sih coya udah nyala belum ya ya terus ini ada dikasih gelas sama minuman nih koca biasanya ini nite ini nyala-nyala ya gitu Oh kita nyalain dulu aja ada apa nih teko ya terus apalagi nih tisu ada hair dryer ada TV ini pemandangan di luarnya kayak gimana pengen tahu gimana bukanya pemandangan di luarnya di depannya low sun guys ha Hai terus kasurnya single bed termasuk gede ya seco ya terus kita lihat juga kamar mandinya yuk kamar mandinya kecil banget guys tapi yang penting ini ada washlet ini paling penting guys ada handuk juga udah siapin apa lagi nih Oh handuknya namanya jodoh orang pasti dua set dong apa ini body shop Hai sampul sama sikat gigi itu aja guys ya hotel 4500 per malam termasuk sarapan pagi apa boleh diharap ya saya Oh guys sampai di sini dulu perjalanan kita dari berangkat dari Tokyo yang narita sampai di sini banyak banyak yang beda sebenarnya Okinawa ini bukan kayak di Jepang menurut gua pribadi juga menurut saya juga ya bahkan saya juga nggak ngerti bahasa Okinawa itu itu Jepang loh beda banget tuh kan seperti di Hokkaido juga deh Hokkaido juga beda juga beda direknya beda banget kita nggak mengerti ya udah tapi ya itulah guys kita punya apa ya impression yang beda-beda tapi asik sih kita lihat aja travel kita kayak gimana besok kita bakalan ke pantai kita bakal pakai mobil jalan-jalan di sekitar Okinawa tungguin terus guys vlog kita buat besok guys sampai sini dulu video kita kali ini Shaco juga udah capek gue udah capek mau pergi makan habis itu mandi kita ketemu lagi besok ya guys thanks for watching and see you again guys soon bye 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 jangan lupa apasih kita mau makan malam dulu ini kita udah ketemu barang Restoran semei, kayak apa ya? Warung. Warung remang-remang. Enggak guys. Jadi, kita mau nyobain salah satu makanan terkenal di Okinawan, namanya Sokisoba. Minasana, itadakimasu. Itadakimasu. Hmm.